Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Bang Milala semua Semoga diberikan kesehatan dan tidak kekurangan apapun Dan rejeki yang melimpah Nah hari ini Biregar sama Bang Milala ke rumah adik ya Di TSM Yang sering dikubuk kami Dia menyuruh kami datang Nah ini kami di rumah adik Untuk menyambut Perayaan 17 Agustus ya Teman-teman Bang Milala semua Jadi kami disini kerjasama Nah kami membuat sate ya Nah ini ayamnya lagi disiapkan sama adik ini ya Katanya nanti dipotongi kecil-kecil juga Ini dia bumbu-bumbunya untuk membuat sate ya Teman-teman Bang Milala semua Ini ada lengkuas Ada kunyit Ada jahe Ada bawang merah Ada bawang putih Dan ada serai Ini ada kemiri Dan ini kelapa rendang kering ya Kelapa rendang kering Yang sudah digongseng ya Nah Ikuti terus ya teman-teman Semua Nah bumbu-bumbunya Harus kita haluskan semua ya Ini ati ayamnya Kita campurkan ke bumbu tadi ya Kita blender Ini untuk menambah gurih Nanti di kuahnya ya Nah bumbunya Kita tumiskan dulu ya Nah ini Tidak pala begitu masak ya Teman-teman Tapi Yang penting sudah Harum Harumnya ya Nah ini ada Pembuatan lontong juga Ini ya teman-teman Ada juga Sembilan keripik ubi ya Nah ini dia Untuk kuah satenya ya Bumbu yang kita masakkan tadi Kita masukkan ke dalam kuahnya ya Kuah untuk Perebusan ayamnya tadi Nah ini Nah ini daun sop Sama bawang pre Nanti kita iris Kecil-kecil ya Teman-teman semua Lalu kita masukkan Kedalam kuahnya tadi Nah ini Pewarna makanan Kita kasih juga sedikit Pewarna makanan Ini tepung berasnya Biar supaya Nanti dia kental Ini nanti kita rendam juga Pakai air ya Kita kacau pakai air Nah kita kasih Matukkan garam ya Garam Dan ini pakai pemedap Ini pakai pewarna ya Ini dia pewarnanya ya Nah itu tadi pewarna makanan Nah ini kita masukkan Daun sopnya ya Ini kelapa gongseng kering ya Nah tepung berasnya Rose bran ya Kita rendam saja Seperti ini ya Sudah kita kasih air tadi duluan ya teman-teman Nah ini kita kasih tepung kanji Ini tepung tapioca Nah kita kasih 10 sendok ya Kalau ada yang sakit mah kita Pakai tepung tapioca ini Tidak masalah dia ya Nah ini kita masukkan tulang-tulangnya ya Setelah diambil dagingnya Biar supaya makin lejat ya Nah keripiknya ini sudah meseng teman-teman Nah kita masukkan daun asam jeruk kurut ya Nah ini tepung berasnya tadi Kita masukkan ya Yang setelah kita cairkan ya Nah kita menuangkannya harus diaduk terus ya Nah kalau enggak kita aduk Dia nanti menggumpal-gumpal Ini agak kental dia ya Agak kental kali Jadi dicampur air ya teman-teman Nah ini sudah jadi Satenya kami bikin ya teman-teman Bang Milala semua Ternyata sedap Simple juga bikin Nah ini sudah selesai Kita mengolah bumbunya ya Sekarang nanti tinggal mengolah dagingnya Nanti tinggal mengolah satenya ya Ini bumbu yang kita blender tadi Kita tinggalkan sebagian ya Untuk bumbu daging Nah untuk ini sate Untuk menemiskannya sebentar aja Untuk menemiskannya sebentar aja Kami membuat satenya banyak ya Teman-teman Bang Milala semua Nah kita aduk Sampai dia merata ya Nah baru nanti kita angkat Lalu kita cucu ya Nah ini membuat Bawang goreng untuk satenya ya Teman-teman ya Harus ini harus kita bakar Karena kan dia Memotong bawang merahnya Unik ya Kita tinggal Menusuk satenya ya Teman-teman semuanya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati nah disini kita pembakar sate ya teman-teman ya adik inilah menjadi cookie pembakarannya ya ya Om Tante sudah selesai tinggal kita bakar adik Fiona tidak sabar lagi dia teman-teman semua dia gantikan tulangnya mengipas bara arangnya ya nah ini dia ya keseruan kami malam ini ha Bang Milala lagi membakar sate dia sama dengan adik kami ya nah sekarang kami tinggal acara memakan sate nya ya nah ini dia teman-teman bagi yang mau silahkan datang kesini ini bawang gorengnya dibubuhi di atas ini cabainya kami ada terancis ya nah ini dia keripiknya ya pakai keripik Ubi ya pakai keripik Ubi nah adik Fiona lahap ya habis bikin satu piring ini rame ya teman-teman mari makan semuanya nah mahim eh besarnya tuh enggak ini enggak enggak aja kau enggak enggak malam aku lulus ini terus sedap empat aja mbak di sini ngambil tulang-tulangnya dia bau bungkus mari makan teman-teman ini banyak-banyak ambil deh nanti enggak dapat pakai apa mau ngantarnya yang terlalu sekarang yuk kita anter yuk bungkus kan udah tutup loh ini digetir loh bungkus kan iya bunyi aja yang lo sampai dibakar bakar nggak bikin Rizky kita dibuatin ya teman-teman enggak dia mereka sebagian di sini ya makanya teman-teman ya adik ini memungkusi untuk dibagi-bagi kepada tetangga-tetangga ya teman-teman belum belum itu itu duduk di situ main HP belum belum ada dia seperti itulah keseruan kami guna penyebutan 17 Agustus ya teman-teman semuanya buat teman-teman semuanya khususnya Indonesia maju jaya terus Indonesia dan tetap semangat merdeka buat teman-teman semuanya dimanapun berada apapun adikitasnya abu berdoa semoga semuanya dilantarkan serta dilipaskan keci amin teman-teman semuanya yang selalu mengikuti kami tetap dukung kami ya teman-teman semuanya dan sampai di sini dulu pertumbuhan kita ya teman-teman sampai ketemu lagi di putih-putihnya tahuilah satu hal teman-teman apabila kita tanam padi masih tumbuh rumput apabila kita tanam rumput teman-teman dan harap tumbuh padi apa yang kita tanam itulah yang kita tuai jadi tetaplah semangat tetaplah berbuat baik dan jangan pernah menyerah dan jangan lupa bersyukur teman-teman sampai ketemu lagi teman-teman di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera oras dan teman-teman semuanya terima kasih